Intro Dalam rangka operasi cipta kondisi, Pores Bungo memusnahkan 9732 botol minuman keras. Di lapangan hitam disebut Parpora, Kaupaten Bungo. Pada kesempatan itu, Kapores Bungo mengatakan, ini merupakan hasil cipta kondisi jajanan Pores Bungo. Untuk menekan angka kejahatan di Bungo, dan berharap agar tidak ada lagi masyarakat Bungo yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena dampaknya buruk bagi kesehatan dan generasi muda. Kapores Bungo AKBP Budiman Bostang Panjaitan memimpin langsung pemusnahan barang bukti miras tersebut. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara digilas dengan alat beras Tom Wals. Barang bukti miras yang dimusnahkan terdiri dari beras gencur 1.368 botol, New Pot 1.744 botol, Asoka 2.364 botol, Anggur Merah 4.160 botol, dan New Pot Evolution 96 botol. Disarankan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti minuman alkohol yang kurang lebih hampir 10.000 botol dari berbagai jenis merek minuman botol. Dan bisa kita lihat bersama, yang paling rendah di kadar persen alkoholnya adalah 14,9, dan bahkan ada yang sampai 20 persen. Ini adalah hasil dari kondisi Pores Bungo, yang mana ini merupakan supaya kami untuk menekan hakta kejahatan di wilayah Kabupaten Bungo. Dan saya selalu berkata bersama Bungo bersama seluruh personil kami berharap, agar tidak ada lagi masyarakat Bungo ini yang mengkonsumsi minuman alkohol. Karena ini tidak ada dampak buat kesehatan kita, dan ini akan memadu satu generasi anak bangsa. Pada pemusnahan itu selain para pejabat utama Mapores Bungo, juga hadir Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Apriyanto, selaku Ketua BNK, Kejari, Pengadilan Negeri, Dandim 0416 Bute, dan unsur lainnya. Dari Bungo, Office Sektor Dhani Tribata TV, Salam Tribata! Terima kasih telah menonton!